Pagi Panyang Biar 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 Buat Mama-mama cantik di luar sana Kita harus berikan apresiasi Sebesar-besarnya Buat semua mama-mama cantik Karena mereka bisa merawat keluarga Tapi tetap bisa merawat dirinya sendiri Betul sekali Apa yang dimaksud merawat keluarga Dan merawat diri Merawat keluarga utuh keluarganya Tanpa ada permasalahan Buat sempat ambian di pagi hari ini Kita akan bertemu dengan mama-mama cantik Yang sangat luar biasa sekali Mama cantik pertama Dia akan kasih tau sama kita Gimana pengalamannya Menjadi orang tua Mengasuh anaknya sendiri Mengurangi jadwal manggungnya Di pagi-pagi ambian kita hadirkan Dan siapa? Siti Badria Kalau menurut aku Lagu ini adalah lagu terbaik Selalu membuat aku bergoyah Bener nih Siti Badria ini bener-bener membuat Terima kasih Sudah menyempatkan Waktunya datang Silahkan silahkan Terima kasih Kita disini emang begitu Sibat kangen gak sih Manggu muncul di TV Nyanyi joget-joget segala macem Kangen gak sih? Kangen Setelah melahirkan ya Setelah pokoknya setelah 2 tahun Sekarang bahagia banget Sudah mempunyai peran baru Sebagai orang tua Sebagai mama Sebagai mama Sebagai mama selamat ya Apa rasanya jadi mama? Bahagia banget lah Alhamdulillah Disyukurin banget Karena ini kan yang aku mau Ini sama suami mau banget kan Maksudnya kayak 2 tahun Menikah Pengen banget punya anak Dan Akhirnya dikasih Alhamdulillah Ini kita mau kasih lihat lu Buat sobat ambian Siti Badria Macan mama cantik Peran barunya sebagai orang tua Suka banget Kelihat Sibat Setelah jadi mama Maksudnya jadi mama Sekarang ini Kan memang setelah melahirkan Kan pasti naik berat badannya Ya Tapi Sibat tuh Normal Apa namanya Makin segar gitu Glowing Bibirnya masih Tapi yang paling sesuka Tapi yang paling sesuka Kayak gue Makanya kenapa gue bilang bagus Yang paling saya suka Tadi di video tadi Itu adalah pada saat Chris menggendong anak Si Badria lagi kelelahan mungkin Udah anaknya kayak mau tidur gitu Ditaruh terus Diselimutin Dicilum si Badnya Siti Badria Kamu melihat kamu tuh Sebagai istri dan ibu yang seperti apa sih? Yang seperti Belum sempurna Karena sejujurnya Yang ngurus anak aku itu Ya suami aku Bukan aku Pertama kali brojol Juga udah suami Yang gendongnya Dia yang lebih telaten Daripada aku Senengnya punya suami gitu ya Ya ganti popok dia Segala macamnya Chris terus suster ya Memang Siapa sih nama panjangnya siapa? Karena jenata Karena jenata Denali 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 Apa itu? Apaan ya? Gak tau bapaknya yang tau Pokoknya wanita yang tenang Wanita luar biasa yang tenang di lautan agama Kalau gak salah itu Wanita yang tenang Jelas bukan Dewi Persik Bukan Eh ini wanita yang tenang Kalau gak ada yang musik Iya 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 Ya iya 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 Umurnya berapa sekarang Berapa sekarang Eh mau 4 4 bulan 4 Patat tanggal 18 dia 4 bulan Udah bisa apa? Udah bisa nyatir mobil Segala macam Udah bisa bikin rumah sendiri Pembangunan Udah bisa foto bawa tas tuh Lihat lucu banget Ngelihat perkembangannya gimana sih Sibat Ya uoh itu liat perkembangan Lihat perkembangannya sekarang tuh Aku nunggu-nungguin banget dari dia mulai bisa ngeceh terus apa namanya ininya udah tegak gitu ya Allah itu seneng banget kalau kata pertama yang udah bisa dikeluarkan apa ah bilang ah papa mama apa baru ngeceh doang baru ngeceh ya ngeceh apa? ayo 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 gitu-gitu doang tapi kan kamu pasti menantikan ya setiap perkembangannya pelan-pelan kamu liatin sama suami dirumah katanya pasang CCTV di segala sudut ya alasannya apa kalau buat kamu sendiri apakah buat keamanan security atau ada hal lain buat kamu juga ngeliat kekembangan baby kamu kalau di ruangan tengah ya pastinya untuk kayak supaya kita tahu ada kejadian apa aja gitu kan kita kan gak tahu ya apas-apasnya orang kayak gimana dengan adanya CCTV ya kebantu banget nah kalau di kamar itu kan karena si Syarena kan sekarang tidurnya sama aku bertiga di kasur takutnya kalau pas kita tidur nindihin atau apa gitu jadi kita gak tahu kan dan kebetulan setiap aku bangun tidur tuh siangnya aku selalu ngecek apa nih yang aku lakuin semalem gitu Sibat ada berapa CCTV sih emang dirumah? sebelas sebelah CCTV itu CCTV atau penjangan dinding? karena harus dari sudut ke sudut kan A? iya bener banyak banget sebelas ya jadi biar tahu aktivitas masing-masing ya tapi kemarin katanya ada satu kejadian yang terekam sama CCTV ini berhubungan sama sang suami Kristiana dan juga baby kamu ini sempat viral juga di media sosial ketika Kristiana dilihat wah ini bener-bener perhatian banget yang namanya juga ayah tapi namanya juga netizen pas ngeliat ini dibilang ah ini settingan nih karena tahu ada CCTV segala macem jadi keliatannya kayak perhatian banget ini kita kasih liat komentar netizen-netizen mulutnya julid bernama Karen Delano ya ya bener suaminya kan juga tahu kalau ada CCTV ya baik-baik lah dianya keren ya CCTV pas banget arahnya kayak lagi syuting yaaah 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 kun ini mah settingan gak sih kan sadar ada CCTV yaaah sebenarnya gak ada setting-settingan karena dari awal sampai sekarang pun Kris udah melakukan hal yang seperti itu udah biasa emang begitu ya emang begitu suami yang luar biasa ya ngerawat anak aku jadi dia yang gantiin popoknya yang tengah malem bangunnya dia yaaah kamu gitu dong nanti kalau udah jadi suami gantiin popok kalau tidur aku diselimutin dicium keninya udah ada netizen sering komentar tentang kalian berdua loh iyaa akhirnya kalian berdua dia siapa tahu aku tuh dokter buat dia dokter cinta netizen jangan baper dia yang baper ntar aku sih biasa aja ya tapi kamu ngeliat komentar gitu sering kamu bacain gak sih kamu sama suami kadang-kadang sih tapi karena sekarang udah ada baby kan jadi aku gak yang gak punya waktu buat baca-bacain ah iyalah ya ngapain dibacain ya kalau netizen mah mereka bisa komentar apa aja terserah mereka kan netizen tuh mah lagi rebahan enak lagi asik tapi kamu ngeliat sosok suami kamu tuh seperti apa sih kris itu aduh jadi malu malu gak sih kayak muji-muji suami tuh malu tau kalau aku muji malu suami dia mana pernah muji suami jangan nanya ke dia masih kalau lu gak puji ya sayang aduh iya kakak baper wiiiiiii apa nih mana sih bagi liat krisiana ya kris suami yang luar biasa menurut aku ya dari awal dia nerima aku apa adanya dari awal kan kita menikah 2 tahun tuh lama banget dikasih anaknya gitu tapi dia tetep nerimo gitu pada akhirnya dengan kesabarannya dia yaudahlah cuek aja lah udah gak usah dipikirin lah anak mah gampang lah nanti aja gitu tau kalau emang kita udah bertahun-tahun gak punya-punya amat yaudah kita apa namanya bisa ke dokter gitu segala macem gitu seperti itu waktu itu seperti itu tapi ada gak obrolan bahwa sayang aku pengen punya anak gitu ada dari suami pertama awal-awal dia kayak gitu sayang kita kayaknya punya anak deh kasihan loh papa pengen cucu pertama gitu terus udah kesedih kesini iya awal-awal nikah kok gue gak pernah ya hehehe awal-awal nikah tapi kalau udah kesedih pas ternyata aku mens lagi mens lagi ya dia udah yaudahlah gak usah gak usah biarin aja gak dapat anak iya udah bener-bener kayak gitu terus akunya yang malah akunya yang drop gitu ya Allah ketika suami gue pengen punya anak tapi gue gak bisa ngasih gitu terus udah lama-lama-lama akhirnya kita sama-sama ikhlas malah dikasih alhamdulillah alhamdulillah semoga ini menular buat sobat ambiar di rumah yang sampai dengan sekarang masih belum diberikan ngomongan masih berjuang untuk mendapatkan ngomongan semoga bisa disegerakan satu Indonesia bilang amin amin kita mau kasih lihat juga buat sobat ambiar ada yang sempat dialami oleh seorang Siti Badriah sempat mengalami yang namanya baby blues sempat alami baby blues Siti Badriah untung ada suami yang selalu menenang dan nangis apa yang kamu rasain baby bluesnya tuh kayak apa sih kalau Siti Badriah hari pertama abis lahiran bayi kan dianterin nangis tuh dia aku tuh baru pertama kali ngedenger suara bayi nangis apalagi ini anak aku sendiri kan aku jadi kepikiran karena dan asli aku belum keluar pada saat itu asli aku belum keluar sedangkan aku harus nyusuin gitu gimana caranya nih ya aku paniknya disitu gitu tapi pas aku aku di teriak-teriak di dalam rumah sakit kayak aku harus gimana ini sampai segitu ya aku kayak gitu suami aku suami aku bilang udah udah jangan nangis bayi emang kayak gitu enggak nggak bisa ini anak aku pokoknya sampai kayak gitu oh iya sampai segitunya sampai stress ya sampai stress stress banget berapa hari kamu merasakan hal kayak gitu hari itu aja hari itu aja pas aku udah udah nangis-nangis sampai sesegukan gitu Chris sama dokternya eh Chris panggil dokter dan dokter ngejelasin kalau bayi baru lahir itu dia punya kantung untuk tiga hari kedepan masih bisa nahan lapar apa gitu apa gitu lupa aku namanya masih ada penyimpanan buat makanan untuk nutrisinya gitu berarti cukup menenangkan juga Christian alhamdulillah alhamdulillah banget punya dia bener-bener nendangin tapi ketika baby blues yang namanya baby blues kan setiap orang beda-beda juga ya kalau dia sendiri tangkapannya apa kalimat apa yang paling menenangkan untuk kamu dari seorang Christian nggak apa-apa tenang aja kalaupun emang nggak ada asing ya kita bisa pakai susu apa namanya formula dan lain-lain katanya gitu malah suami kayak gitu udah nggak usah dipaksain kalau emang nggak ada tapi kamu berusaha kalau emang kamu mau berusaha berusaha aja tapi ketika nggak ada ya udah nggak usah nggak usah khawatir nggak usah panik pasangan yang baik sekali ya alhamdulillah harus menenangkan tidak banyak menuntut alhamdulillah semoga terus ya A amin jangan sekali amin tapi aku tuh masih nggak tau ya baby blues tuh ciri-cirinya seperti apa sih kalau yang kamu ngerasain apakah bete terus atau moody segala macem itu kan kalau kamu tadi cerita itu karena rasa khawatir kamu kamu tidak bisa memberikan asis saat itu juga ketika melahirkan anak tapi perasaan moodnya tuh seperti apa sih ciri-cirinya kayak gimana aku takut pokoknya aku mikir aku takut aku nggak bisa ngasih makan anak aku paranoid paranoid takut banget ini nanti anak aku makan pakai apa aku takut anak aku nggak sehat kayak gitu pikirnya udah semacam insomnia lah ya gitu panik kok insomnia nggak bisa tidur insomnia nggak bisa tidur dong beda lagi bu jadi panik attack ya iya panik iya tapi ya bagaimanapun suami tetap menjadi support system yang akan selalu hadir bagi suami ah bagi istri maksudnya apalagi yang baru melahirkan ya kita mau kasih lihat artikel yang satu ini buat Siti Badria coba silahkan kamu klarifikasi mulai walahan urus anak Trish Jaina dan Siti Badria putuskan pakai penghasuh saja Nah itu bagaimana sayang iya betul jadi pas aku hamil antara 7-8 bulan aku sama Chris udah ngomong udah ya kita nggak usah pakai neni kita urus sendiri aja banyak kok orang-orang yang nggak pakai neni tapi bisa ngurus anak anaknya udah ada tiga lalalalalala udah sok-sokan banget nih oh iya udah kita bisa lah kita bisa ngirit juga kan Bo terus ya udah jadi udah 2 bulan kita ngurus sendiri Chris kan juga kebetulan pas aku habis lahiran dia nggak terima kerjaan apapun dia pengen fokus gitu pengen bantuin aku dan udah 2 bulan dia ada kerjaan dia terima aku mulai kewalahan ngurus sendiri aku makan aku jadi nggak tenang apa-apa jadi nggak tenang dan terus kata Chris daripada kamu gila mendingan kita ambil neni gitu jadi akhirnya mau nggak maunya ambil neni dan kebantu banget sekarang sampai sekarang masih ada di rumah jadi ini intinya cuman membantu kamu tapi peran utamanya adalah iya di bawah pengawasan ibu lah tetap ya biasanya apa yang dikerjakan ini dan apa yang dikerjakan kamu kalau aku lebih ke nyusuin kalau neni ya paling ya gendong terus namanya iya Sibar lagi nyusu itu tolong dong ini ya ngambilin gitu kan kayak gitu maksudnya ya tetap saling bantulah kita walaupun aku udah ada neni tetap saling bantu kamu ada CCTV dimana-mana ya supaya neni itu juga terjaga betul seperti ada kekhawatiran gitu nggak sih menggunakan neni jasa babysitter misalnya takutnya aduh terlalu deket nanti ntar anaknya malah deketnya sama babysitter sama neni nya dibanding sama aku belum sih belum kepikiran disitu karena sampai sekarang pun aku berdua masih ngurusin sarana juga gitu jadi kepikiran untuk aduh takut deh anak gue ntar nempelnya sama dia bukan sama gue gitu belum tapi kalau misalkan kepikiran aduh takut deh ntar anak gue nempelnya bapaknya bukan sama gue itu iya oh gitu ya karena deket banget ya cemburu banget aku maksudnya kayak takut gitu kayak karena mukanya mirip bapaknya rambutnya mirip bapaknya semuanya sampai ke jari-jarinya panjang-panjang tuh mirip bapaknya ini gue mananya gitu ini kok nggak ada gitu apakah dia cuma numpang aja di dalam perut ini berarti katanya sih kalau anaknya mirip kayak papanya yang lebih cinta papanya emang iya kata siapa Wi ya kata orang-orang zaman dulu kalau cewek mirip bapak atau banyak ke bapak atau nempel ke bapak tuh biasanya rezekinya bagus amin alhamdulillah benar sama katanya kalau mirip tetangga berarti bukan anaknya oke tapi ini kalau misalnya kamu sendiri ya ngomongin soal suami pastikan dia juga punya apa ya pengorbanan yang dia lakukan termasuk kamu tadi bilang tidak mau ngambil pekerjaan kalau sekarang dia udah mulai aktif kerja lagi udah aku suruh aku suruh kalau biasanya kalau nggak disuruh keenakan ya pokoknya selama-selama dia tabungannya masih ada aja deh gitu tapi kalau misalkan ya itu aku suruh udah lah tabungan kita udah dipis loh ini aja kerja udah enak udah ada nama aku aja gitu ya udah ada nenek juga ya oke simpan kita mau kasih lihat artikel yang satu ini coba kamu klarifikasi lagi ini tentang kamu udah juga sang suami ya Kristiana Baharudin tegas tak bakal selingkuh Siti Badriah justru izinkan untuk memilih kenapa kok kamu ini seakan kamu memberikan izin untuk Kristiana selingkuh atau menikah lagi ya kalau ngasih izin sih enggak mana ada cewek ngasih izin suaminya selingkuh kan enggak tapi maksudnya disini aku daripada dia bohongin aku terus gitu mendingan milih kalau amit-amit nojubamjali kalau emang itu terjadi jadi kayak lo mau beli siapa gitu ya aku ya aku dia ya dia gitu aku nggak mau nggak mau yang dibohongin gitu mendingan jujur gitu sebenarnya apa yang dikatakan Siti Badriah tuh itu ada baiknya sih maksudnya semua di dalam dunia ini apalagi dunia entertainment kan kita nggak tahu ya artinya menjaga diri jadi caranya Siti Badriah ini adalah menjaga dirinya dia untuk bisa mengatakan kepada suaminya jika apa yang terjadi di masa depan lu ketemu sama seseorang apa segala macem lu jangan sakitin hati gue dan dia sudah lebih dulu menjaga memagari diri dan hatinya untuk tidak tersakiti dengan kata-kata itu maksudnya jikalau permintaan dari Chris kamu tetap yang pertama dia meminta ada yang kedua apakah kamu mengizinkan ya enggak dong itu makanya kenapa makanya dia suruh milih iya makanya aku suruh milih gitu nggak misalkan tetep mau kamu tapi ada satu tapi aku dalam prinsip aku adalah punya suami galak nggak apa-apa kayak gitu punya suami sering bentak nggak apa-apa ya tapi kalau punya suami orang selingkuh aku nggak mau bravo anggapan suami kamu tuh gimana iya gitu makanya sih ya namanya laki-laki kan ya mudah-mudahan tetep seperti itu tapi dia bilang enggak lah nggak bakalan nggak bakalan tapi kan kita nggak tau ya sayang kedepannya tapi dia sendiri ngomong kita nggak tau ya kedepannya bakal ada apa katanya gitu makanya maka ya kita nggak tahu gitu kan iya betul kita nggak pernah tahu iya kita nggak pernah tahu kedepannya bakal ada apa gitu tapi ya kita sampai sekarang sih ngejaga untuk semuanya jadi baik-baik aja karena mereka berdua juga pasangan yang kayaknya komplit banget ya Siti dengan talenta yang sangat luar biasa cantik Chris juga gantengnya luar biasa ya jadi kan bisa jadi pusat perhatian banget buat banyak orang Siti Badria apa yang ingin kamu sampaikan untuk suami tercinta ooooh apa terima kasih sayang kamu udah jadi apa ya nangis nggak mau makeup sendiri soalnya terima kasih udah jadi suami yang luar biasa buat aku hmm it's okay udah jadi ayah yang baik buat Syarena udah jadi ayah yang pekerja keras buat aku buat-buat Syarena hmm terima kasih juga udah hmm mau terima aku apa adanya dengan egonya aku dengan kerasnya aku di luar sana mungkin banyak orang yang pengen punya suami kayak kamu dan aku ngerasa sangat beruntung punya suami kayak kamu terima kasih 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 terima kasih